Bismillahirrahmanirrahim Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi bersama kami di Marwa Channel Guys, menegangkan Detik-detik Ibtu Rudiana Dijemput paksa propam Polda Jabar Untuk diperiksa Karena di video ini digambarkan Bahwa Ibtu Rudiana itu terbukti bersalah Dan ikut terlibat di dalam kasus Pembunuhan Pina Cirebon terlibat Nah seperti apa, video selanjutnya Meritaksikan, let's go Termasih juga melaporkan mereka-mereka Yang melakukan penyiksaan terhadap Tersangka pada saat di Polres Tachebon Kota Kalau Polda Jabar clear ya Tidak melakukan sesuatu Dan welcome mereka sama kami Nah ini kesalahan fatal ini Ada di orang tuanya Daripada sekorban Dan ke Polda harus segera mencobot dia Ini keras saya katakan Diperiksa malam ini di Polres Kota dan Memang Bapak Rudiana Keluarnya tidak diketahui Dia berusaha menghindar Tindakan kejam dan sangat keterlalu Ipter Rudiana beserta Okno polisi lainnya telah melakukan Tindakan kekerasan Yang secara paksa menyuruh Orang-orang yang tidak bersalah Untuk mengaku sebagai pelaku Pembunuhan Setelah jalani pemeriksaan Ipter Rudiana kini telah lagi berada Di kantor Polres Cirebon Kota Ia resmi dinyatakan terlibat Dalam kasus Pina dan diseret Dibawa langsung oleh Peropat Matus Koli Jadi benar yang terbukti Apa yang diketahui Matus Koli Langsung didapingi Polda Jabar Sambangi Polres Cirebon Dengan agenda Pemeriksaan terhadap Ipter Rudiana Pengusutan kasus Pembunuhan Pina dan Eki 2016 silang Diketahui bahwa Ayah Almarhum Eki Ipter Rudiana Tengah diperiksa langsung Di Polres Cirebon Tampak berbeda dengan Biasanya Yang mana Pagar Polres Cirebon Kota tertutup rapat Untuk wartawan Kalau melakukan Pemeriksaan terhadap Jajaran Polres Cirebon Termasuk Ipter Rudiana Yang merupakan Otak di balik Kasus Pina ini Lata Seperti apa hasil Dari pemeriksaan Kota Polri Terhadap Ipter Rudiana Bagaimana dengan Para tersangka lainnya Yang diduga kuat Adalah korban Salah tangkap Bagaimana dengan Para tersangka lainnya Yang diduga kuat Adalah korban Salah tangkap Sebelumnya Petinggi Pobos Polri Mendadak menemui Dirut Kerimum Polda Jabar Kombes Surawan Di tengah Carut Marut Kasus pembunuhan Fina dan Eki Secara khusus Birti Pidum Pada skrim Polri Berjen Juhandani Rahan Jokuro Temui Kombes Surawan Di Polda Jabar Dalam pertemuan Lebih kurang 2 jam Tersebut Mereka pun Mengagendakan Untuk melangsungkan Pemeriksaan terhadap Seluruh anggota Polres Cirebon Kota Khusususnya Kepada Ipter Rudiana Setelah beberapa jam Menjalani operasi Pemeriksaan Ipter Rudiana Resmi dinyatakan Terlibat Dalam peran Pembunuhan Fina Sehingga Ia diseret oleh Propam Abus Polri Angkat kaki Dari kantor Polres Cirebon Kota Hal ini diketahui Saat Propam Polri Keluar dari kantor Polres Cirebon Dengan menyeret Ipter Rudiana Kedatian demikian Mereka tak berkomentar Apapun Saat ditanya Oleh sebagian Awak media Bahkan Ipter Rudiana Berusaha menghindar Dan langsung Dimasukkan ke dalam Mobil menunjukkan Termatus Polri Menjadi kuasa Hukum dari 5 Tersangka Dalam kasus Fina dan Eki Pengacara Yogi Nenggolan Memberikan kabar Menunjukkan Andaikan ini benar Ini sungguh Terlaluan Yogi Proses awal Penanganan kasus Tawasnya Pasangan Fina Eki Banyak dipenuhi Dengan unsur Kekerasan Dan sangat kejam Tindak kekerasan Yang dilakukan Para oknopolisi Terhadap terduga Menurut Yogi Nenggolan Terjadi dalam Ruang khusus Unit narkoba Tempat ayah Eki Bertugas Yakni Ipter Rudiana Lebih lanjut Yogi menjelaskan Para kliennya Sempat mengalami Sejumlah tindak kekerasan Yang dipaksa Mengaku Sebagai pelaku Pembunuhan Tentu saja Hal ini Sengaja diperbuat Oleh Ipter Rudiana Dan oknopolisi Lainnya Mereka yang Tidak kuat Menerima tekanan Dan bermacam Siksaan tersebut Sejumlah tersangka Yang diduga terlibat Dalam kasus Tewasnya Fina Eki Akhirnya bersedia Menuruti perintah mereka Terima kasih Inilah yang Perlu kami jelaskan Supaya tidak simpang Siur nanti Pemberita Di media Bahwa Ketika klien kami Ditangkap Sebelum kami Ditunjuk Sebagai kuasa hukum Oleh orang tua Daripada alam agum Namanya Rudiana Waktu itu Dia bertugas Susat narkoba Tores Kota Kirobon Itu tidak diserahkan Ke unit reskrim Tetapi Dibawa ke kantornya Dia Ke ruangnya Dia Di unit narkoba Iya 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 Waka disanalah Mereka Diperlakukan Tidak manusiawi Dipukulin Dengan berbagai cara Dengan tuduhan Tuduhan Seolah-olah Mereka melakukan Pembunuhan Iya 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 Dan secara gamblang Bisa dilihat Di berbagai media Ada foto-foto Mereka yang sudah Babak Karena mereka Tidak tahan Kesahan yang dilakukan Oleh kepolisian Wow Itu ya Sampai bonyok-bonyok Itu wajahnya guys Kondisi apapun Asalkan mereka Tidak disesah lagi Gabar adanya Keterlibatan Jaringan narkotika Dalam kasus Tawasya Fira Eki Ini juga disampaikan Oleh seorang wanita Bernama Widia Dalam menggahan video Yang kini tengah Menjadi sorotan Sosok Widia Tersebut lantas Membongkar Kasus Tawasya Pasal Maksina Dan Eki Dibalik hubungan Dengan aktivitas Jaringan narkoba Itu Rudiana Denangan operasi kotornya Di wilayah Cirebon Mengalami kendala Anak dari Itu Rudiana Lantas Dari incaran mereka Menurut Widia Jaringan narkoba Yang sedang diburu Oleh satuan Tempat Rudiana Itu bertugas Memerlih hubungan Dengan oknum polisi lain Lamanya proses Penanganan hukum Yang tidak kunjung Kuntas Menurut Widia Merupakan Salah satu pola Kejahatan Itu Rudiana Yang ditunggangi Oleh para bandar Dan sejumlah jenderal Yang berkuasa Di atasnya Banyak orang kekerasan Hingga menyebabkan Banyak luka Yang cukup parah Hingga muka lebam Salah satu tersangka Yang disebut korban Salah tangkap Kini ternyata sakit parah Akibat kekerasan Dari oknum kepolisian Bernama Sudirman Kini dininya mengaku Tidak kuat Dengan berbagai kekerasan Yang diterimanya Bahkan yang meminta Untuk dijenuk Oleh orang tuanya Dan juga kuasa hukumnya Fisik dan mentalnya Yang kini semakin lemah Para advokat Yang mendapingi Sudirman Gerak Dengan tindakan oknum polisi Yang dinilai kejam Sangat keterlaluan Terlebih kepada Ibu Rudianda Otak dari puntut panjang Kasus ini Hal ini turut disampaikan Oleh kuasa hukum Sudirman Yakni Titin Aprih Lianti Bahkan kakak dari Sudirman Pun turut menitikan air mata Kalau adiknya dulu Tiba-tiba diseret oleh oknum polisi Tanpa didasa ribu tiapapun Saya sedang memantau Kondisi Sudirman Saya dapat informasi Sudirman sekarang Dalam kondisi sakit Memang luar biasa Kerenja polisi saat ini Luar biasa Kemudian kalau mengenai perkara ini Sebetulnya kan Keresahan kami Sebagai pengacara Kalau ini Ada resa kayasa Sebelumnya Ada asal tangkap Kan saya sudah menyuarakan itu Sejak tahun 2016-2017 Keluarga Keluarga yang saya dampingi Tahu banget Saya ke Komnas HAM Saya ke Propampolda Jabar Saya juga ke Komisi Judisial Menginformasikan Keresahan kami sebagai pengacara Cuman memang Dan saya juga sudah berteriak-teriak Di hadapan media Bahwa di daurun 2017 Kalau misalnya menyimak Media-media lokal Ini asal tangkap Salah tangkap Dan sebagainya Sudirman sebelum Itu tuh Orangnya pendiem Gak pernah Ikut geng Geng motor juga Enggak Motor Naik motor juga Belum bisa Naik motor aja tuh Masih kayak gemeter gitu Terus kayak Ngobat, ngerokok Sudirman tuh Enggak Enggak main kayak gitu Suka dirumah aja Suka tidur Iya, iya, iya Waduh Ini pada mana Semangat ya Mengenai kunci Satu-satunya adalah Itu Rudiana Semakin keren Keluarga Kinerja polisi ya guys Kemudian bilang Ibu Kalau memang Ibu itu Mengetahui Kasus itu Kenapa Ibu Ngejadi saksi Saksi pelaku-pelaku Di apain Terusnya Kalau saya disuruh Ini Kemudian saya disuruh Nyidik sendiri Apa tugasnya Polisi kita Kapolri kita Berpangkut tangan Makan uang rakyat Begitu aja Cuman kentut berak doang Iya kan Iya, iya, iya Makan Enak-enak Apa ada ketegasan Dari Bapak Presiden Kepada Kapolri Panggil itu Itu Rudiana Panggil itu Mantan jenderal Yang menjadi Bupati Cirebon Panggil itu Yang namanya Wakil Bupati Cirebon 2016 lalu itu Wih Sayang banget Selesai Jadinya Ibu Widya Ini Menyelesaikannya Yang Menyampaikannya Tapi itulah Jika berita ini Benar Itu Rudiana Disini Terlibat Atau Kita sangkakan Karena kasus Pembunuhan Pina ini Ini sungguh-sungguh Diatap Menurut saya Dia tega Mengorbankan Nyawa orang lain Dan termasuk Nyawa anaknya sendiri Untuk menutupi Ya itu tadi Asalkan dia Tidak Terlibat Di dalam Kasus Jual beli Serbuk-serbuk Itu ya Nah itu dia guys Gimana pendapatnya Tolong sampaikan Di kolom komentar Dan Terus Pantau Perkembangan Kasus Pina ini Seperti apa Dan Kita kawal terus Semoga Kasus ini Cepat selesai Cepat Ditemukan Siapa pelakunya Dan semoga Al-Mahkum Dan al-Mahkum Pina dan Eki Semoga diterima Oleh Allah Di sisi Semoga cerima Di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala Amin Oke guys Gimana tanggapannya Dan sampai jumpa lagi Di video Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih